Berdasarkan data survei kinerja dan akuntabilitas program atau SKAP dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN tahun 2020 menyebutkan, tingginya kehamilan yang tidak diinginkan mencapai 20,3 persen. Melihat hal tersebut, pemerintah terus mendorong program keluarga berencana atau KB bagi masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dalam pelaksanaannya, BKKBN menekankan perencanaan membangun keluarga dan edukasi kesehatan reproduksi. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, kehamilan tidak direncanakan setidaknya dapat bersumber pada dua hal, yakni pasangan usia subur yang tidak segera melakukan program KB pasca persalinan atau abortus, serta kehamilan tanpa pernikahan. Sumbernya ada, minimal ada dua. Yang pertama, dari pasangan usia subur yang dia itu pasca persalinan atau pasca abortus, tetapi tidak segera melakukan kontrasepsi. Nah, ini contoh ada hari ini misalnya ada orang melahirkan. Maka sebetulnya kalau ditanya, apakah dalam waktu satu tahun ini akan melahirkan lagi atau akan hamil lagi? Jawabannya pasti tidak. Jawabannya pasti tidak. Tapi dia apakah pakai kontrasepsi? Juga tidak. Nah, inilah yang membuat sumber dari kelahiran yang tidak diinginkan. Maka kemudian kita harus melakukan konseling. Itu sudah suatu keniscayaan. Konseling itu penting sekali. Sumber kedua adalah unwanted pregnancy yang memang ada yang ekstramarital. Sementara itu, untuk memberikan sosialisasi dan layanan terkait program KB, BKKBN terus menggiatkan program KB di berbagai daerah di Indonesia. Namun, banyak perempuan usia produktif yang tidak berani datang ke fasilitas KB selama masa pandemi, karena takut terpapar COVID-19. Untuk itu, BKKBN melakukan terobosan penyuluhan proaktif langsung ke rumah warga untuk melakukan penyuluhan dan mempermudah cara mendapatkan layanan. Hingga kini, BKKBN telah memiliki petugas penyuluh KB sebanyak 23.000 orang dan sebanyak 1,2 juta kader. Para kader dan petugas sebelumnya telah diberikan bekal pengetahuan melalui e-learning virtual. Di sini, kader dan petugas mendapatkan materi penting yang mudah dipahami mengenai reproduksi dan edukasi seksual untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat. Gerakan sejuta aseptor ini boleh melakukan pelayanan di titik-titik di tempat bidan-bidan pelayanan di mana saja, sedikit-sedikit tapi banyak. Sedikit-sedikit tapi banyak dan gratis. Hari ini kita membuat layanan susuk gratis, kemudian pasang IUD gratis, kemudian juga MOW-MOP gratis. Jadi saya kira penting harus mudah diakses, kemudian juga tersedia dengan baik, kemudian juga pelayanannya ada. Ini penting sekali, saya pikir didekatkanlah, didekatkan kepada mereka. Ini yang harus dilakukan dan kami BKKBN tentu melakukan itu. Termasuk anggaran, itu sekarang BKKBN mendeliver anggaran ini ke namanya dana alokasi khusus, ke kabupaten, kota. Kita berikan masing-masing kabupaten, kota, kita berikan.